Sejumlah 5 tuntutan pengunjuk rasa warnai pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan Senin 9 September 2024. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Aksi Jasmine Dalango mengatakan bahwa dalam aksi ini pihaknya membawa sejumlah tuntutan terhadap anggota DPRD yang baru saja dilantik. Menurutnya terkait harga jagung di Gorontalo yang anjelok harganya perlu adanya upaya serta saling kontrol dari eksklusif maupun legislatif itu sendiri. Selain itu isu pendidikan pun turut disuarakan pada unjuk rasa kali ini dimana menurut Jasmine saat ini di bangku-bangku pendidikan sangat rawan dengan kekerasan dan juga pelecehan seksual. Isu selanjutnya yang digemakan masa aksi yakni fenomena peminta-minta yang ada di jalan Gorontalo. Masa aksi juga membawa isu-isu soal pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo yang dianggapnya perlu secepatnya untuk diselesaikan. Menurut Jasmine keterkaitan pertambangan ini juga dengan bahan bakar solar yang dipergunakan di area-area pertambangan tersebut. Masa aksi bersama beberapa anggota legislatif terpilih bersepakat untuk menyelesaikan tuntutan tersebut dalam waktu 6 bulan mendatang. Menteri ini tidak punya kewenangan untuk mengiakan atau tidak. Plasma yang ada di lapasan yang ada di Provinsi Gorontalo yang ingin menurut saat ini dengan selesai permasalahan. Yang kedua terkait persoalan jagung yang terakhir ini pada saat kedatangan menteri di Provinsi Gorontalo menteri mengatakan bahwa harga jagung itu memang kubus sekian. Tetapi setelah menteri mengangkat kaki dari Provinsi Gorontalo, ternyata harga jagung itu anjlok di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya adalah terkait persoalan pendidikan yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang kita ketahui bersama pada hari ini bahwa pendidikan itu sangat rawan akan kekerasan dan pelecehan seksual. Sehingganya kita meminta bagaimana untuk mengataluasi kepala dinas pendidikan Provinsi Gorontalo terkait pelecehan yang ada di bangku sekolah. Selanjutnya adalah terkait persoalan yang hari ini viral di Provinsi Gorontalo, yaitu meminta-minta di pinggiran jalan. Kita tidak risih dengan persoalan itu, tetapi itu ada bidang yang menanganinya. Pertama itu dinas sosial Provinsi Gorontalo dikemenangkan biaya yang sangat besar di dinas pendidikan sosial Provinsi Gorontalo Dengan justru hari ini banyak yang menentangkan punta di persoalan jalan. Selanjutnya adalah persoalan tambang ilegal yang ada di Bolioho, UCS, yang ada di Kabupaten Kuat, Kabupaten Bonambelango, yang hari ini seharusnya depan di Provinsi Gorontalo harus menceritakan solusi terbaik. Sebenarnya hari ini kita menilai bahwa Provinsi Gorontalo akan beratang tentang persoalan ilegal. Kita ketahui bersama bahwa di Provinsi Gorontalo itu sulit untuk mendapatkan solar. Sementara itu Umar Karim salah satu anggota Dewan yang baru dilantik yang ikut berdialog bersama masa aksi mengatakan bahwa banyak hal yang dibahas dalam pertemuan kali itu. Menurut Umar khusus untuk personal plasma pihaknya berjanji akan menyelesaikan dalam kurun waktu 6 bulan dengan cara membuatkan pansus. Ya ini spontanitas kami. Memang tadi agak sedikit lama karena soal teknis. Bahwa di dalam ini banyak properti pihak ketiga. Tapi alhamdulillah pihak sekwan tidak masalah. Dan alhamdulillah dengan tadi sudah dilihat juga tidak ada problem di dalam. Banyak keluhan. Utamanya soal pertambangan, BBM ilegal. Lalu kemudian soal plasma. Dan sawit ya, persepunan sawit. Dari sekian banyak masalah yang masuk, ada dua yang paling menarik. Yaitu masalah BBM ilegal dan plasma. Serta pertambangan. Khusus untuk plasma, kami berapa orang sudah berjanji paling lama 6 bulan kami akan buatkan pansus. Kami akan mengejukan, mengusahakan. Membuat, karena pansus ini persegunungannya diajukan oleh anggota DPR. Insya Allah, kita mayoritas di paripun. Kami sudah janji lho 6 bulan. Kelima, anggota Dewan yang menerima masa aksi berkomitmen akan segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Gerontelo secepatnya. Ridayan Syadullah Hupa Aidi melaporkan.